Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, sesumbar bahwa Iran dianggap sudah tak bisa lagi menggunakan proksinya untuk melawan mereka. Galan menegaskan Hamas sudah tak lagi berfungsi sebagai jaringan militer di Gaza, sementara Hezbollah telah kehilangan sebagian besar kemampuan rudal serta para pemimpinnya. Israel memang terus melakukan serangan baik ke Hamas di Gaza maupun Hezbollah di Libanon. Bahkan Israel dalam beberapa waktu terakhir telah membunuh sejumlah pemimpin penting Hamas dan Hezbollah, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar dari Hamas dan Hassan Nasrallah dari Hezbollah. Galan yakin bahwa kedua kelompok tersebut tak dapat lagi menjadi alat yang efektif untuk digunakan oleh Irak. Pernyataan Galan itu diungkap dirinya tak lama setelah Israel melakukan serangan ke Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024. Israel menyebut bahwa pihaknya telah melakukan serangan yang presisi dan menyasar ke fasilitas militer Iran. Serangan Israel tersebut dilaporkan telah memberikan kerusakan yang cukup signifikan, meskipun hingga kini Iran tak mengungkap seberapa parah kerusakan tersebut. Namun Iran dikabarkan akan melakukan pembalasan atas serangan Israel tersebut. Terima kasih telah menonton!